Intro Dua ular kobra dengan panjang 1,3 meter yang saling melilit berakhir di tangan tim Animal Rescue BPBD Kota Banjarmasin pada Rabu Sore. Kedua ular berbisa itu diamankan di salah satu rumah warga bernama Linda di Gang Sepakat Jalan Setoya Es Kecamatan Banjarmasin Barat. Proses evakuasi dua ular kobra itu tak memakan waktu lama. Petugas hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit. Selama proses evakuasi, kobra itu berkali-kali tampak mengangkat badan dan membentuk kepalanya seperti sendok, sembari mendesis dan menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Dari warga menghubungi tim kami, tim Animal Rescue BPBD untuk menyesal bantuan hubungan pulangnya ini adalah kobra, jadi sangat berhubungan ya. Memang di sana sudah ada warga sama ilawan, tapi kan ini umat yang belum bisa tinggi, jadi kadang bisa sembarangan ditangkap atau di tangan. Jadi kita kita bantuan sekarang, pas kita dantang lah, pulaunya itu di dapur, di dalam rumah. Prosesnya sendiri berapa lawas penangkapannya bang? Ada kendala lah? Kita ada kendala lah, kita memenuhkan ya bang. Kedua ular kobra itu nantinya akan dikarantina terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pihak BKSDA Kalsel untuk dilepas ke alam liar sesuai habitat aslinya. Mengingat saat ini sudah memasuki musim ular kawin, warga dihimbau untuk tidak membiarkan barang-barang bekas menumpuk karena bisa menjadi sarang ular. Dari Banjarmasin, Dirgantara, Kalsel Satunet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.